Intro Halo Broku, Assalamualaikum Wr. Wb Selamat datang di channel kita Di video kali ini saya mau bahas Satu hal yang sebenarnya udah pernah kita bahas Sebelumnya di video kita di tahun 2019 yang lalu Yaitu kesalahan dalam pengisian pulsa Bisa jadi dalam error Atau kita isi pulsa tapi gak masuk Atau ya kita isi pulsa Di pemberitahuan kita itu udah sukses Tapi di pelanggan belum masuk Dan banyak hal sih sebagainya Tapi ada beberapa hal yang baru-baru ini Ya menurut saya sih hal yang baru ya error itu terjadi Oke Yang pertama kita refresh dulu Yang lalu-lalu apa aja itu Yang pertama ada Pemotongan pulsa Pemotongan pulsa misalkan kita isi pulsa Rp25.000 Ke konsumen Ternyata di konsumen itu cuma terisi Rp20.000 Berarti itu ada yang namanya pemotongan pulsa darurat Berarti si konsumen itu di beberapa waktu yang lalu itu pernah gunakan pulsa darurat dari Telkomsel sebanyak Rp5.000 Dan akhirnya ketika dia ngisi pulsa otomatis terpotong Jadi kalau ada hal-hal seperti itu berarti kemungkinan kena di pemotongan pulsa darurat Itu yang pertama Kemudian yang kedua adalah Ketika kita isi pulsa ke konsumen Di kita itu sukses Tapi di konsumen itu gak masuk Ada beberapa kemungkinan Salah satunya yang paling besar ya Yaitu Di pemberitaan kita sudah sukseskan Cuma di serial number kita itu Belum ada gitu Kosong masih serial numbernya Jadi itu salah di kita sih Salah di aplikasi maksudnya Dan solusinya kita harus hubungin customer service dari aplikasi kita Atau deposit kita Komplain ke mereka Biasanya kalau serial number itu masih kosong Nanti saldo kita bakalan dikembalikan Yaudah ketika saldo kita dikembalikan Ini udah isi pulsa ulang aja ke konsumen Artinya kalau kita isi pulsa Misalkan Rp50.000 Tapi serial numbernya itu kosong Berarti pulsanya itu masih gagal gitu Dan tanda penting Itu adalah beberapa hal yang sering terjadi Di 2019 tahun lalu Dan mungkin bakal tetap terjadi Di 2020 ini teman-teman Dan beberapa hal baru yang terjadi adalah Kasus baru yang sering saya alami gitu ya Di sebulan dua bulan ini Yaitu Pengisian paket nelpon Dan juga paket internet Ke nomor yang udah habis masa aktifnya Atau yang sudah kadaluarsa gitu Jadi ketika kita isi paket nelpon Yang seminggu Yang tiga hari Ataupun yang sebulan Atau juga kita isi paket internet Ke nomor HP Yang udah mati masa aktifnya gitu Itu bakalan tetap terisi Tapi ketika pengguna gunakan Atau pembeli gunakan Itu paket datanya yang gak bisa terpakai Karena memang pada dasarnya Kartu mereka itu udah mati Jadi saran saya Untuk khusus paket nelpon Atau paket internet Teman-teman kalau mau isi itu Cek dulu masa aktif si pembeli kartunya gitu Saran saya supaya gak terjadi hal-hal seperti itu Ya cek dulu masa aktif Kartu si pembeli Dan itu sering terjadi Jadi hati-hati ya Saya sering kena disitu Kadang kenanya pakai nelpon nanti seminggu Pakai nelpon nanti sebulan Atau pakai data gitu Yang jumlah itu lumayan kan Kalau pakai data tembak gitu Dan ya hati-hati Tapi itu hanya berlaku Untuk pakai nelpon Dan pakai internet sih teman-teman Kalau kita isi pulsa Ke nomor hp yang udah mati Ya pulsanya gak akan masuk gitu Karena pemberitahunya Nomor yang anda tujuh gagal Atau pengisian pulsa gagal Atau nomor yang tujuh salah Berarti itu masa aktifnya udah habis Tapi ketika kita isikan Paket nelpon dan paket internet Ya memang masuk Saya juga gak tau kenapa ya Mungkin sistem di mereka Di operator itu belum di update ya Yang benar-benar segera di update lah Oleh telekomsel Atau operator-operator lainnya Jadi kita juga sih Gak bisa ngecek selalu sih Kadang pembeli kan banyak Yang membeli tempat kita Jadi gak mungkin kita cek Satu-satu masa aktif mereka Dan ketika mereka beli gitu Paket nelpon ya udah kita isikan aja Dan terakhir baru ketahuan Ketika kita isi berhasil Tapi mereka gak bisa pakai Jadi ya saran saya sih Sebelum sistemnya di update Dan benar-benar segera di update Teman-teman harus lebih tuliti gitu Ngecek Ngecek nomornya dulu Masih aktif atau enggak Baru kita isi pakai nelpon Dan pakai internet Itu dia Human error ya kan Yaitu ketika kita isi token PLN Misalkan si pembeli itu Pelanggan kita Mungkin namanya itu si Robby Mungkin ya Pembeli kita namanya itu Si Robby Nama token PLN mereka Atau ID PLN mereka Nama pelanggan Dan ya setiap hari kita Isi dengan nama Robby Jadi mereka kadang gak bawa ID pelanggannya lagi Mereka langsung bilang Nama pelanggan Ini aja Robby atas nama Robby Bang gitu Isi 50 ribu token PLN nya Dan kita isikan Tapi di beberapa kesempatan Kadang kita lupa Kalau banyak Robby-Robby yang lain Yang beli di tempat kita Misalkan ada pelanggan atas nama Robby Tanu Robby Jadi ketika kita Kita kan kadang langsung Search di Pembeli atas nama Robby Kadang kita gak sengaja Terkopi Atas nama Robby Tanu Padahal yang kita mau Isikan itu Ya Robby aja gitu Jadi itu sering terjadi Udah ngaji nih Jadi kita persingkat videonya Jadi ya harus Terliti Harus lebih terliti lagi disitu ya Jadi sering terjadi juga Seperti itu Kita sangka Nama pelanggannya itu udah benar Padahal nama pelanggannya itu Berbeda Dan banyak Robby-Robby yang lain Jadi harus lebih terliti Kemudian yang Terakhir adalah Pengisian pulsa Biasa Yang mana kita Salah di Nomor Tujuannya Kita kadang Ada salah satu nomor Yang salah misalkan 0852 1851 6877 Yang kita ketik Malah 6876 Padahal Salah satu nomor aja Ya udah Itu termasuk kesalahan kita sih Dan semua itu Solusinya lagi Yang paling baik adalah Kita menyiapkan buku Di depan Meja kita Yang mana disitu nanti Pemelanggan seluruh isi Nomor tujuan mereka Jadi ya Ada pertanggung jawaban Di pelanggan Kalau yang mencatat nomor itu Ya mereka Dan kalau kita Ngisinya nanti salah nomor Dari apa yang mereka catat Ya berarti itu salah kita Tapi ketika mereka catat Nomornya di buku itu Dan kita isi sesuai dengan Nomor yang ada di buku itu Ya itu salah mereka Itu sih paling Tapi Semua daripada itu Kalau pernah ada masalah Di antara kita Dan pembeli Yaitu pelanggan Ya selesai Kami baik-baik Gitu ya Nggak apa Rugi dikit Daripada kita Harus kehilangan Nama baik Dan kontor kita Oke itu aja Itu video kita kali ini Tentang pengisian pulsa Serta error-errornya Token PLN Pake data Pake ini Sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax